Intro 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 Ya teman-teman, kembali lagi sama saya Dan disini saya kedatangan Power Supply Power Supply dari AGS Asia Global Success Indo yang dimana bermain Furion serinya MV Series Disini saya dikirimi yang 500W Kalau yang ini ada dua tipe ya, 400W dan 500W Kalau yang ini 500W dan juga 80PLUS yang ada disini Tetapi aku juga orang tahu ini sudah terdaftar atau belum 80PLUS nya Semoga aja ini 80PLUS yang sudah terdaftar sih untuk yang ini Ini itu Power Supply yang dibuat dibanderol dengan harga murah sekitar 300.000an Untuk harganya 500W Kebanyakan kalau yang 80PLUS yang wet ya Terutama seperti ini 500W Dia itu kebanyakan diharga 400.000an ke atas lah untuk harganya rata-rata Tetapi kalau yang ini lebih murah, dia 300.000an Tetapi dari segi garansinya dia itu aman lah 3 tahun dari segi yang ada disini dari AGS Jadinya aman-aman aja kalau memakai ini Berbeda seperti Power Supply yang lainnya Dia itu ada garansinya tapi garansinya kurang jelas Seperti contoh garansi toko kek atau garansi apa kek Tetapi kalau yang ini dibawah naungan AGS Jadinya aman untuk yang ini Dan disini saya dikirimi Untuk merevewnya Tapi untuk merevewnya saya akan mereview dari segi biasa Untuk pengetesan dari segi maksimal dayanya Menggunakan GTX 750 Ti yang ada disini Harusnya bisa sih Karena ini 500W, 80W Dari segi tulisan yang ada disini Sebelum saya jelaskan untuk pengetesan spesifikasinya Yang ada disini Jangan lupa klik subscribe ya Tinggal klik klik seperti itu Dan kita lanjutkan dari segi packagingnya Dari segi boxnya ini Dia itu menarik sih Yang dimana berwarna hitam, ada kuning keorengan Dan juga berwarna putih Dan simple seperti yang ada disini Di bagian depan dia itu ada tulisannya Single output 12V Dan juga 120mm dari segi fan nya Yang ada disini atasnya ini Untuk pendinginkan Dan juga 6 plus 2 pin untuk GPU Jadi supportnya tersebut 8 pin Dari segi VGA nya Kalau VGA kalian 8 plus 8 Ini tuh belum bisa atau kurang kuat lah Dan juga tidak support lah Bisa dibilang seperti itu Karena disini dia itu cuma ada 8 plus 2 aja Di bagian belakang sini Ini Dia itu ada spesifikasinya juga Seperti contoh 80 plus efisiensi Dan juga complete protection Yang dimana ada OPP, UVP, OVP, dan juga SCP Seperti contoh yang ada disini Dia itu complete lah Ada keempat ini Dan juga multi GPU support Seperti yang saya jelaskan tadi 6 plus 2 Kalau menurutku maksimalnya Di mid-end aja untuk VGA nya Meskipun disini tulisannya IN Tapi kalau menurutku lebih baik Yang mid-end dari segi manplugnya 120mm dari segi fan nya Dan juga 140mm Untuk sepanjangnya power supply nya Ini Furion serinya adalah MV500 Atau kotonya EN48236 Dan kalau saya cek ini Di situsnya 80 plus di websitenya Dia itu masih belum keluar Yang dimana Kalau yang serinya EN depannya Dia itu hampir sama dengan Sagatech Dan bisa aja Ini itu power supply rebranding dari Sagatech Ya kurang lebihnya seperti itu Dan juga disini ada konektor nya juga 24 pin 4 plus 4 pin CPU Di bagian atas lah Dan juga disini ada 4 pin molek Ada 2 SATA nya ada 4 Dan juga CPU nya 6 plus 2 Cuma ada 1 Ini Kita buka aja Untuk yang ini Di sini ada kartu garansi Furion Dari AGS Dan juga disini Power supply nya Belum saya buka sama sekali Karena ini Nanti buat giveaway Dari power supply nya Power supply nya Power supply dan juga ada Mosspad dan juga satunya Mosspad juga Abis inilah di akhir video Ada penjelasannya Dan disini ada Kabel power nya Dan disini ada Bout-bout nya Dan juga ada Kabel test Carang-carang ada Yang dimana Membeli power supply Ada kabel test nya Ini bisa nilai plus sih Untuk yang ini ya Kabel test ada 3 Seperti itu aja Disini ada pusannya juga Bentar Pindahkan ke gini Gasis ini Dan disini kabelnya Standar ya Untuk yang ini ya Kabel power nya Dan disini power supply nya Aku buka dulu Dari segi plastik nya Ini ya Bentar Dan seperti ini Dari segi penampakannya Ini ada stiker nya Stiker Furion ini Adalah Furion MV Series 500 Ini Dan juga kabel nya Sayangnya Ini itu berwarna wakni Dan tidak kabel flat lah Kalau menurutku lebih bagus Yang flat sih Supaya untuk memasang Di bagian belakang casing Dia itu lebih mudah Dan juga gampang Ditutup casing nya Kalau yang ini Dia itu masih Seperti ular Ini ya Masih pun Tapi ini tidak besar-besar Banget sih Kalau yang ini Yang agak besar Di bagian 24 pin nya Ini Dan juga disini 88 nya di CPU Tidak terlalu besar juga Jadinya masih aman sih Kalau menurutku Serta di bagian kabel SATA Dan juga kabel molek Dia itu standar seperti ini Ya kalau kalian pasang Ya kalau kalian pasang di casing gaming Pasti kelihatan lah kabel nya Seperti ini Warna-warni nya Tetapi saya maklumi sih Karena harganya murah 300 ribuan Bisa mendapatkan 80 plus Watt dan juga 500 Watt Untuk yang ini Dan disini fan nya tersebut Memiliki 120 mm Untuk diameternya Atau 12 cm lah Untuk fan nya ini Ada logo Furion nya Dan juga di bagian belakangnya Sini Dia itu ada Spesifikasi lengkapnya Saya kasih gambaran aja Disini ya Seperti contoh yang ada disini Dia itu ada Spesifikasi nya MV SRX 500 Dan dia itu total output Maksimal power nya 450 Watt Seperti yang ada disini ya 450 Watt Dan juga disini Dia itu power B Saga Tech Itu kan Saga Tech kan Berarti dia itu Rebranding dari Power Supply mark nya Saga Tech Dan juga disini Buatan Taiwan Untuk Power Supply nya Dibilang berat atau tidak Kalau menurutku ini Terbilang standar-standar Aja sih Tidak terlalu berat banget Dari segi Beratnya ini Itu aja dari saya Kita lanjutkan saja Untuk mereview Power Supply nya ini Furion MV Series 500 Watt Ayo Dan lalu dari segi pengujiannya Saya menggunakan Core FF Gen 10 10400F Dan juga 2 VGA GT750TA Dan juga 1660 Super Yang dimana pengujiannya Saya akan mengetes Apakah dia itu sanggup Mengangkat kedua VGA ini Yang pertama dari GT750TA Dulu Untuk maksimalnya Setelah saya tes Di game Resident Evil 6 Dia itu mentok di 138 Watt Dan juga rata-ratanya Di 120-130 Watt Dan setelah saya uji Dia itu aman-aman aja Dan kalau disimpulkan Sampai 150 Watt Kemungkinan ini masih aman Di pengujian yang pertama Lanjut Lanjut ke pengujian yang dua Menggunakan GTX 1660 Super Seperti ini penampakan Parpernya semua Dan untuk maksimalnya Mendapatkan 238 Watt Dan juga rata-ratanya Di 220-230 Watt Dan untuk yang ini Juga masih sama Masih aman lah Yang dimana tidak ada drop FPS Maupun PC nya restart Dia itu aman-aman aja Tidak ada yang mati Sama sekali Dan kalau saya simpulkan Untuk pengujian ini Menggunakan 1660 Super Bisalah sampai 250 Watt Dari segi pengujian yang kedua Lanjut ke kesimpulannya Yang utama Yang dimana Menggunakan Fluent MV Series 500 Watt Kalau menurutku Terbilang bagus Dan dia bisa mengangkat GTX 1660 Super Meskipun kalau menurutku pribadi Maksimalnya di 1650 Super aja Bukan di 1660 Super Meskipun bisa mengangkat 1660 Super Supaya lebih aman Untuk jangka ke depan Dan jika Lo memakai 1650 Super Kalau menurutku Dia itu mentok di 200 Watt aja Jadinya untuk power supply ini Udah sangat cukup sekali Meskipun dari segi fisiknya Ada kekurangan Seperti contoh dari segi Kabelnya masih warna-warni Tidak flat Ya tapi Ya gak masalah sih Kalau menurutku Sesuai dengan harganya Kalau misalnya Di harga 400.000 Pas Yang dimana memiliki daya 500 Watt Kabelnya flat 80 plus Watt Dan juga harganya murah 400.000 Semisalnya seperti itu Kalau power supply ini Bisa di remake di versi Keduanya lah Supaya tampil lebih bagus Dan juga bisa bersaing Dengan merek lainnya Karena ini garansinya juga sama 3 tahun dari AGS Asia Global Success Indo Seperti itu aja dari saya Dan jika lo kalian belum minat Silahkan beli aja Linknya ada di deskripsi Untuk power supply ini Dan juga tambahan untuk giveaway Yang dimana ini ada power supply 1 Furion MV Series 500 Watt Dan juga ada Moshpad ini Ini adalah serinya Stroma Ini ya Baiknya Furion Stroma 25 Dan juga saya tambahkan satu Ini adalah Moshpad juga Tapi Moshpadnya berbeda Seperti yang ada disini Lebih bagus lah Bisa dibilang seperti itu Yang dimana disini Itu Moshpadnya RGB Ya Seperti ini ya Nanti saya akan kasih lihat Untuk penampakan Moshpadnya Yang ada disini ya Dan juga untuk totalnya Ada 3 buah Tapi ini saya tinggalkan dulu kesini Karena ini tidak untuk giveaway Dan juga power supply nya ini ya Cuma ada 3 item aja Untuk yang ini Dari pihak AGS nya Cuma 2 item aja Tapi saya akan menambahkan satu Supaya lebih rame Untuk pemenangnya Jadinya saya kasih ini aja Untuk Moshpad RGB Dan disini lumayan sih Mengurangi beban kalian Untuk perakit fisik Jika lo kalian mendapatkan Power supply ini Dari giveaway nya Aku ambil dulu Dan juga penampakannya Di sini ada kabel nya Dan di sini ada Moshpad nya Nah Ini Moshpad RGB Nah Aku ambil power bank ini Bisa diganti-ganti warnanya juga Di bagian sini ya Anda bisa bebas mengganti-ganti nya Berarti total ada 3 item untuk giveaway nya Ini salah satunya yang aku kasih untuk kalian Dan Sebagai pemenang tambahan Dan cara untuk mengikuti giveaway nya Yang pertama yaitu Follow akun Instagram Dio PSD Dan juga akun AGS Asia Global Succesindo Link nya ada di deskripsi Dan juga yang kedua Subscribe channel Dio PSD Yang kalian lihat ini lah Di channel Youtubenya Dio PSD Dan lalu yang ketiga silahkan komen aja Di video ini di bagian bawah ya Nama Instagram kalian Seperti itu aja Sangat simpel sekali Cuma ada 3 syarat Dan juga jangan lupa Jangan di private Untuk akun Instagram kalian Dan juga Youtubenya Silahkan cek dulu Jangan di private dulu lah Sampai minggu depan Kalau enggak ya Jangan Sabtu atau Minggu lah Jangan di private Dan juga periodenya Satu minggu Dari sekarang hari Minggu Sampai besok Sabtu Dan juga pengumumannya Besok minggu pagi Ya minggu depan pagi lah Bisa dibilang seperti itu Makanya itu hari Sabtu Kalau enggak minggu depan Jangan di private dulu Instagram kalian Maupun dari segi Youtubenya Supaya saya bisa mengecek Kalau kalian sudah subscribe Dan juga follow Instagram aku Dan juga AGS Indahnya seperti itu Yang penting jangan di private Karena kebanyakan giveaway yang lalu Dia itu menang Tapi akunnya di private Jadinya hangus sebagai pemenang Makanya itu dipilih yang lain Yang sudah sesuai dari segi persyaratannya Kurang lebih seperti itu Seperti itu aja penjelasannya Lebih detailnya ada di deskripsi Maupun di postingan Dan seperti itu aja infonya Semoga beruntung mendapatkan giveaway Ketiga item ini Tadah Terima kasih Terima kasih